Halo, selamat datang kembali di part yang kedua, di sharing membuat WhatsApp clone, WhatsApp ala-ala. Kalau kemarin di part sebelumnya, kita udah belajar sih, saya udah coba bikin ROM, saya juga udah coba install template, sekarang saya mau coba buat berkirim pesan. Kirim pesannya nanti kayaknya akan pakai racet, HP soket, apa ya pacetnya, racet, racet kayaknya. Kita akan pakai itu untuk soketnya, jadi ini nanti WhatsApp webnya jadi bisa chatting antara dua orang. Oke, sebelum ke situ, saya akan bikin fungsi buat send message-nya. Send message di WhatsApp kan, ini klik, lalu di klik ini akan nge-send ke lawannya. Oke, jadi ini kita akan pilih kontaknya dulu, ganti kontaknya, terus pas ganti kontak, terlebih dahulu saya mau benerin ini dulu, saya mau ngilangin ini dulu, show previous message ini, biar lebih cantik lagi. Ini mau saya komen aja, mau saya pakai nanti, buat nampilin message-nya, tapi nggak sekarang. Saya komen, kalau udah di komen, coba saya refresh. Nah, kosongan. Kosongan tapi kok ada yang aneh ya? Kayaknya kebanyakan saya, komennya kebanyakan. Harusnya, kontennya aja, nggak perlu sama conversation-nya. Kontennya ini message previous, message body, message body. Yang di komen tiga ini aja. Kita buka lagi, kita refresh. Nah, udah kosongan. Jadi kita mulainya dengan kosongan. Sekarang saya mau ngirim pesan. Ngirim pesan ke salah satu kontak di sini. Saya pilih forensi aja, saya klik kontaknya. Nah, kita cek dulu kontak ini ada ID-nya nggak ya? Oh, ID-nya komen. Ini kita ambil value komen ketika di-klik ini untuk send message. Oh, ini apa ya? Ini reply send. Oke, kita akan buat on-click di reply send. Buka kodingannya, kita pakai jQuery lagi. Di dalamnya dokumen ready ya. S, tadi namanya kelasnya reply send. Untuk amannya saya akan bikin ini aja deh. Bikin ID baru di sini. Biar selektornya lebih enak. ID sama dengan send message. Nah, biar selektornya pakai ID aja di sini. Ini send message on-click. Ketika di-klik dia akan melakukan function sesuatu. Saya mau ambil message-nya dulu. Message-nya tadi ada di... Sini, ID komen. Text area ID komen. Oke. File, kita ambil value-nya. Setelah itu... Kalau kita udah ngirim ininya, Ngirim message-nya, Tentunya kita kosongin lagi value-nya. Nah, setelah itu saya mau bikin fungsi send message. Message. Untuk mengirimnya. Saya buat di bawahnya fungsi javascript function send message-nya. Kita pakai ajak sebiasa. Untuk ngirimnya. Jadi kita ngirim pakai ajak, Lalu kita push lagi ke user pakai socket. Kita akan ngajak ke function di controller. Yang belum kita buat. Tapi nanti kita buat aja sesuai dengan nama yang udah kita siapin di sini. Controller home. Saya mau buat function di controller send message. Lalu type-nya post. Lalu data yang kita kirim. Message. Dengan mungkin... Apa ya? ID room udah kita kirim. ID room. Kita sebelumnya udah punya room ID belum ya? Di home. Index. Oh, ketika nge-click kan dapet gate room by user. Saya juga agak-agak lupa ini saya coding-an kemarin. Oh, di sini di gate room by user setelah itu harusnya dapet room ID. Saya mau bikin variable global aja. Saya mau bikin variable global aja. Room ID sama dengan data dot ID. Nah ini semoga dapet sih room ID-nya. Kita cek dulu. Untuk nge-cek ini kita komen biar nggak error. Buat nge-cek dapet room ID-nya apa nggak. Ketika nge-click ini. Kita klik kontak. Maaf, yang saya console log harusnya... Console log room ID. Apakah dapet room ID-nya? Refresh. Buka kontak. Oh ini, dapet room ID-nya. Jadi ini yang saya console log barusan. Room ID 1. Saya print. Kalau klik Johnny, room ID-nya 2. Jessica, room ID-nya 3. Oke, kalau udah sukses dapet room ID-nya, hapus lagi aja. Ini saya uncomment lagi. Karena room ID tadi variable global, maka bisa kita pakai langsung di sini. Lalu data type-nya pakai JSON. Yang gampang dibaca. Lalu ketika sukses, kita akan meretern data. Tentara console log data aja. Nah, karena fungsi ini belum dibuat di controller home, maka kita akan buat terlebih dahulu fungsi send message di controller home. Kita buka home. Lalu kita bikin fungsi baru. Public function send message. Karena itu ajak, kita kasih ini filter. if this request is ajaks. Lalu tadi kan kita ngirim message sama ID room. Kita ambil dulu. Message sama dengan this request get post message. Lalu ID room-nya sama dengan this request get post ID room. Oke, udah kayak gini. Kita juga mau ambil ID user yang ada di session. This session get ID user. Oke, Nah, kalau disini sekarang send message ini, kita mau ini aja sih, mau nge-save aja ke database message yang dikirim oleh user. Jadi disini kita belum pakai soketnya, kita cuma mau nge-save message yang di-send oleh user. Kita akan nge-save ke tabel chat. Jadi kita pakai model chat. chat model. Lalu kita pakai entities biar enak buat saving-nya. New app entities chat. Kalau udah, kita bisa langsung chat ID room. ID room. Saya lupa di chat itu ada apa aja ya? Chat model. Oh, ada ID room, ID user, message media is active created. ID room. Lalu kita set ID user yang ngirim siapa. Tadi kita ambil lewat session. Setelah itu message-nya. Setelah message media, medianya kalau nggak salah itu boleh 0. Karena kita nggak ngirim gambar, jadi medianya 0 dulu. Is active-nya 1. Ini saya siapin buat kalau mau nge-delete chat. Soft delete. Lalu created. Pakai fungsi bawaan PHP date. J.M.D. H.I.S. Setelah itu kita save ke model chat-nya. Entity-nya. Oke, kalau udah kita balikin lagi ke view-nya. Chat message. saya mau kasih tanda created-nya sama ymo. Biar nggak berulang. Saya mau bikin variable created di sini. Isinya ini. lalu di sini tinggal ini panggil created. Di sini panggil created. Lalu kita balikin lagi message-nya apa. Kita return. Kita balikin lagi message-nya ke view. Kita cek dulu. Kita berhasil nyimpen ke database nggak. Buka browser-nya. Kita refresh. Saya mau nge-chat ke Florencia. Hai. saya klik ini. Hilang. Oh, ada internal server error. Kita cek error-nya apa. Column media cannot be null. Oh, ternyata media nggak boleh null. Oke. Ini OBS-nya saya minimize dulu aja. Ganggu. kalau media nggak boleh null. Ngangkalinnya kita kasih kosongan aja. Ini bukan best practice ya. Saya cuma males ganti mode apa. Ganti migration-nya aja. Oke, kita refresh lagi. Saya mau nge-chat ke Florencia. Hai. Kita kirim. Nah, ini. Jadi kembalikan lagi. Ini tadi di controller kan saya kembalikan kan. Di controller di home tadi saya response set json chat message created dan message. Lalu di view-nya return-nya saya console log saya keluarin. Jadi keluarnya ini. Nah, ini biar kelihatan kayak WhatsApp. kita bikin nih. Bikin kita kasih balon. Balonnya itu berarti dia sender kan. Nah, pakai ini. Kita mau append ke conversation. Saya mau bikin variable template. Template yang isinya tadi balon-tadi balon buat chatting. Message-nya kita ganti yang dapat dari kembalian yang udah di-save ke tabel chat tadi. Data. Message. Message. Nah, kita cek lagi. Di sini kita refresh. Kita akan chat ke Florencia. Eh. Oh, maaf. Belum di-appen jadi belum keluar. saya mau ngecek ke DB-nya dulu. Apakah masuk ke tabel chat. WA clone. Harusnya masuk ke tabel chat. Nah, ini. Ada ID room-nya, ada ID usernya, ada message-nya, media kosong, dan ada is-active-nya satu. Ini kalau template-nya udah dibikin gini, kita akan append message-nya ke ID conversation. Cara nge-appen-nya, nge-appen itu nambahin di paling, itu ya, nambahin di dalamnya paling belakang. As conversation dot append template. Udah di-appen, kita cek kayak apa. Refresh. saya mau nge-chat Forensia. Halo. Nah, Ini chat kita udah keluar. Nah, gimana di sisinya user yang satunya di Forensia? Untuk mengirimnya, kita memerlukan socket untuk bisa mengirim ke situ. Karena kita butuh sesuatu untuk menge-push data ini ke client. Jadi, bukan tipe chatting yang setiap detik harus merequest apakah ada message atau enggak. Tapi cukup stay aja, nunggu ada message dateng, lalu ditampilin. Sekarang saya mau pakai PHP rachet saya sudah searching kemarin itu nemu di sini. Ini tinggal pakai aja rachet rachet nya. Jadi simple. Gimana ya downloadnya websocket composer install. kita search git nya, git linknya. Download? Enggak ada ya? Sebentar. Kita cari dulu. nah ini full source code-nya ada. Jadi di blognya Twilio kita ambil full source code-nya. Rachet. Ini kita download aja. Setelah di download di ekstrak saya kasih nama rachet websocket kita copy ke htdocs kita rachet websocket setelah itu kita nanti akan ngedit file di socket php ini dulu tapi kan ini kan kosongan kan ya kita perlu buat composer install terlebih dahulu untuk install apa yang dibutuhin di rachet itu sendiri di example ini sudah kebuka saya mau buka application sem htdocs rachet websocket nah ini jangan lupa composer install terlebih dahulu buat lengkapin yang dibutuhin dia dependensinya di dalam folder vendor sambil nunggu composernya selesai install kita coba buka dulu file rachet websocket yang kita download barusan open open htdoc rachet websocket kita buka foldernya kita cuma ganti dikit aja di app socket php kita cuma ganti disini ini kita modifikasi sedikit jadi for each untuk setiap client sebagai client nah disini kita akan broadcast satu message ke semua user karena namanya whatsapp ala-ala sangat tidak efektif sekali untuk mem broadcast satu message ke semua user biar cepet aja biar whatsapp aja cukup kayak gini sambil nungguin kita loading lagi disininya di view nya kita siapin buat socket nya di di dalam javascript ready function nya kita siapin yang buat socket nya par socket new web socket kita akan web socket nya listen di local host 8080 lalu ketika socket on open ini standar ya fungsi standar di socket saya ambil dari w3 school console lock connection establish ini untuk tanda aja di console lock kalau socket nya jalan lalu ketika menerima message dari socket kita kasih function ini tadi kalau teman-teman ingat nah ini saya mengirim lagi message yang ditangkap ke semua user jadi ketika ada yang baru kita tangkap dulu message nya json parse e data untuk ngecek boleh di console lock nanti lalu kita butuh target user id atau resipien nya aduh lalu kita butuh message nya setelah itu saya butuh target room id nya saya disini butuh id user id current user id user mau saya passing saya kasih ke view biar bisa dipakai disini mau saya kasih if target user id tidak sama dengan as id user and target room id sama dengan room id nah jadi disini kan tadi kan kita nge-brotcast message ya jadi ini tujuannya if yang pertama ini biar kita tidak menerima message yang kita broadcast sendiri jadi kita ngirim yang menerima bukan kita tidak ikut menerima cuma user di room yang sudah ditargetkan yang akan menerimanya kita pakai template lagi tapi template nya sekarang jadi recipient receiver ini oke sama kita ganti message nya jadi incoming message message yang di broadcast ke room dengan tujuan room kita kita akan append ke conversation juga template ini lalu biar kalau message nya banyak ini saya coba kasih scroll top biar dia ngecroll ke bawah ke message terbaru conversation 0 scroll height nah kita cek dulu apakah socket nya udah berhasil di install ya udah berhasil di install vendor vendor nya nah disini udah muncul vendor kita run aja ini karena socket ini jalannya di terminal kita bisa langsung run di ini php app socket php oh ada error kalau masuk ke app nya langsung c oh kita harusnya run nya up php bukan socket php maaf saya ini kita run nya pakai php app.php ini gak keluar apa-apa semoga udah jalan sih kita cek disini kita refresh yuk kita nah connection establish ini berarti socket kita udah udah nyambung nih nah disini ada new connection udah nyambung kita udah bisa nge-broadcast lewat ratchet ini servernya udah jalan server socketnya web socketnya oke tadi kita udah bikin fungsi buat nerimanya tapi kita belum bikin fungsi buat ngirimnya fungsi buat ngirimnya akan akan saya taruh disini nah di tempat send message on click tadi jadi ketika nge-click send send message click ini saya akan mengirim messagenya untuk di broadcast setelah itu juga disimpen di tabel tadi tabel chat nah saya mau bikin variable data terlebih dahulu karena tadi kan nah disini kita passingnya pakai nama data jadi saya mau bikin variable data isinya message lalu id room id room biar ini chatnya nyambung ke room yang sama jadi gak pindah ke room yang lain seperti tadi if yang kita buat untuk menentukan tujuannya kita butuh id room karena room id tadi udah dibuat global kita panggil aja room id langsung lalu current user id current user id iya ini maksudnya user id yang ngirim ya siapa as id user biar dia gak ngirim balik lagi ke dia sendiri kode un kita send menggunakan json string file dalam bentuk string nanti dipars lagi biar bisa jadi bentuk json nah ini kita udah nyoba buat ngirim kita mau cek saya mau bikin incognito terus kalau teman-teman masih ingat nah ini saya loginnya by user by url ya nah dua ini saya udah login sebagai florensia saya mau kirim ke dia halo nyampe gak ya saya kirim halo oh disini dia gak nyambung mungkin saya perlu cek ROM ID nya udah sama atau belum ya ketika kontak di klik harusnya sih udah dapet ROM ID udah dapet ROM ID saya mau cek di socket on message nya harusnya sih kalau ada message baru langsung console log cipa kita buka web socket nya on message langsung di send kita coba echo message nya ada message enggak ini saya mau restart dua-duanya kita refresh refresh klik florensia dulu di klik ini saya refresh juga saya klik user 1 dia akan ditambah disini saya mau send message halo apakah nyampe disini nah nyampe ini biar kelihatan lebih ini lagi saya side to side aja saya close dulu konsolnya saya zoom out nah jadi dia ini saya sebagai dia ini disini sebagai florensia ini coba hey florensia saya kirim disini dia sebagai ini message yang baru lalu disini saya mau kirim lagi saya juga dia nah ini balesannya jadi saya udah bisa saling chatting disini udah mirip whatsapp kan whatsapp ala-ala nah tapi sekarang problemnya ketika kita pindah room ini dia akan hilang chatnya atau kita refresh kita refresh nah chatnya hilang jadi kita mau bikin fungsi satu lagi untuk meretrieve chat chat dalam suatu room oke untuk meretrieve nya nah disini kita bikin public function maaf lupa javascript bikin function nya gimana ya langsung function aja saya kurang jago javascript gak begitu paham get chats kita akan mengambil suatu chats di satu room semua chat satu room ini ajaknya saya copy aja buat template saya mau get chats get chats by room id room id room id lalu ketika klik kontak saya mau panggil fungsi get chat ini ketika diklik kontak kita akan langsung mencari chats nya nah get chats by room id ini belum ada kita bikin dulu fungsinya public function get chats by room id karena ajak kita pakai ini if this request is ajak lalu kita ambil value-nya room-nya kita pakai pause saja pause chat chat by room id lalu kita panggil chat model new app models chat model lalu kita ambil semua data chat yang memiliki id room yang kita passing chats sama dengan chat model saya mau bikin fungsi di ini aja deh di model biar nanti kalau pakai lagi bisa dibakai secara berulang-ulang fungsi di model nya ini get chats by room di chat model ya public function get chat chats by room s id room yang parameternya ini simple aja this db table kita pakai query builder buat nge-search di table chat where id room nah ini kita ngambil semua chats dengan id room tertentu return chats tabel nya nanti tabel refer ke tabel chat dimana id room nya sama dengan id room yang kita passing yang kita cari lalu kita get result kita balik ke home lalu ini kita return lagi chats nya return this response set json chats balik ke index php kita console log biar kita tahu struktur datanya kayak apa dari chat chats coba kita refresh inspect element lagi ini saya kecilin dulu ketika klik florensia ada yang error get chats by room id kalau error kita buka tab network undefined variable id room div file home php line 75 boom php line 75 id room ini tidak diketahui oh ini namanya id room nah simpan salah nama variable kita refresh lagi kita buka chat florensia kenapa id nya kosong ya oh maaf karena ini tadi saya passing id room ini harusnya sama gak ngaruh id room chat by room saya mau ngecek id roomnya ketangkep gak oh id roomnya gak ketangkep gak ketangkep salahnya dimana ya id room yang dilempar gak ketangkep ini get post id room oh disini room id yang saya kirim aduh namanya ngebingungin saya buatnya room id save kita cek sekarang kita refresh kita buka kontak nah ini meretri semua chat nya nanti kalau chat nya udah banyak mungkin bisa dikasih semacam offset limit biar gak terlalu banyak yang di query gak bikin berat oke tadi udah datanya udah ada berarti tinggal kita tampilin kita tampilin di message nya biar kayak whatsapp beneran nah untuk nampilin kan dia tadi yang di passing ada created id room id user is active oh iya 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 berarti saya mau ambil message nya data radia bentuknya ini jason ray kita mau ini mau iterasi kita manggilnya pakai for data length i plus plus lalu saya mau ambil message data i dot message lalu saya mau ini jangan lupa tutup created data i dot created lalu id usernya id user ini user yang bikin message nya karena ini untuk menentukan siapa penerima siapa pengirimnya kalau sudah ada if id user sama dengan current user yang login berarti kan dia pengirim tuh jadi kita pakai template pengirim par template 0 template template pengirim itu disini kita paste ininya kita ganti dengan message mode else template sama dengan berarti kalau id usernya beda berarti dia penerimanya penerima kita ambil dari sini yang incoming tadi message jangan lupa diganti message kalau sudah jangan lupa juga di append ke conversation biar muncul append template ini saya copy aja buat scrolling kebawahnya oke udah mau saya refresh ada error dimana kak ini idata length oh ada 0 disitu nyempil pencet tadi saya refresh harusnya sih gak ada error lagi gak ada kalau saya klik forensia nah akan menampilkan semua message di forensia kalau di Johnny gak ada oh iya saya lupa mungkin kalau ngeklik di kontak lain saya akan empty-in dulu conversation-nya biar hilang chat-nya orang conversation HTML-nya saya hilangin nah udah refresh klik forensia muncul punya forensia chat saya dengan forensia klik Johnny gak ada belum ada chat klik Jessica belum ada chat kita nyoba hi John refresh klik hi forensia ada ini klik Johnny yang tadi juga ada Jessica belum ada nah ini udah mirip-mirip whatsapp lah mungkin sampai disini dulu saya nyoba-nyobanya code for fun-nya udah malam juga ini udah jam setengah setengah tiga setengah tiga saya udah nyoba ngoding asal bikin-bikin whatsapp ala-ala ya semoga ini bisa kalau ada yang kepikiran bikin chat mirip-mirip bisa ngebantu mungkin mungkin juga bisa ngebantu bagi mereka yang lagi bingung cara nge-trace error gimana kalau saya kayak tadi kalau view saya pakai yang ada javascript-nya saya pakai konsol kalau di php saya pakai echo atau print biasanya oke mungkin tutorial yang tutorial sih code for fun yang ini sampai disini aja mungkin kalau mau nambah-nambahin teman-teman bisa ini bisa nambahin grup atau ngirim media dan lain sebagainya ini source code-nya saya share aja saya share dikit biar teman-teman bisa akses nah saya bikin saya push di github aja terus di github wa clone saya bikin repo go Terima kasih. Git push origin master. Oke, ini codingannya udah disini. Udah dikit. Teman-teman bisa download disini atau clone disini. Vox juga boleh kalau mau ngubah-ngubah. Silahkan dipakai. Nah, cukup sampai disini. Saya Dia Fendi Tama. Terima kasih.